ini spotnya kita dan ini sekitar banjirnya udah sekitar 4 harian jadi surut tapi masih sedikit keruh oke saya di hutan, semoga kita dapat beruntungan dan diberi keselamatan saya sendiri ya, karena mancing mancing terus oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel pedana mancing hari ini kita mancing lagi dan spotnya ini setelah 4 hari banjir 4 hari yang lalu tuh hujan deras banjir katanya teman saya tuh gak bisa lewat jalan-jalan nah ini waktu kita datang udah surut ini paling dalamnya sekitar 1 meter kurang lebihnya 1 meter ya surut soalnya, tapi masih agak ada keruh-keruhnya dikit jadi nampak betul kalau setelah banjir ya oke hari ini karsir saya satunya itu saya bawa umpan fermentasi untuk andalan bau dan satunya lagi ini umpannya saya bawa umpan cacing hitam jadi biar tidak monoton dan bosan jadi apa namanya request dari teman-teman bawa 2 juran bahkan ada yang bilang 3 juran itu kan susah kalau saya jalannya jauh ini tadi aja masuknya berapa ratus meter 50 meter ke hutan dari parkirnya motor jadi jauh ya oke jadi harap dimaklumin jadi bawa 2 juran satunya fiber solid dan ini sangat lentur ini saya sebenarnya targetnya ini kalau gak hampalah nilem 2 itu ya karena umpannya cacing dan ini targetnya baum ini jorannya joran daidu dan ini railnya juga daidu tapi saya pakai yang kecil ini yang daidu apa ini namanya namanya daidu antelop untuk seribu ini jadi nanti siapa tahu ada hampala yang timbul kita casting dulu bisa dan ini joran eeo rlyfabat dan real daidu carbonized ya semoga hari ini kita dapat kejutan-kejutan yang bisa menghibur ya oke buat teman-teman tetap tonton terus ke dana mancing, coba terus like, komen, subscribe kita langsung ke spotnya kita cek kejutan-kejutan oke, dana mancing mancing terus oke oke ini cacing dan ini baung baung kesana kita tunggu bro oke bro oke ngeri bro tarikannya bro oke bro oke bro ini baung oke sambil kita tunggu yang satu kita tunggu yang satu juga gimana ini lem saya berharapnya itu jadi jangan baung semua biar kagak kagak manapan nah yang tadi buang-buang tadi nah yang ini ini cacing bro cacing disitu siapa tau disitu ada belut menulai mendung lagi tadi panas mendung panas oke santol kan bro ada besar ada besar bro bapun bapun ini bro besar ini bro waduh besar ini bro iya ini tarikannya kuat tarikannya kuat banget tarikannya kuat banget besar bro sampai disemak-semak sana sampai sembunyiannya kalau surut tuh waduh bapun bro kita lihat bro sebabun apa ah ah menutup disitu lagi aduh ayo wah bapun bro sembunyi disana bapun awas jatuh lagi bro lumpur bro ini longsoran ya tempat longsoran aduh ternyata kalau mulai surut dia kan kalau banjir baung kemana-mana ternyata surut sembunyi di bawah apa namanya rumpon-rumpon ya Allah nyangkutnya sedikit banget bro bisa lepas cacingnya ini dapetnya baung kecil sama keting aja belum baung kecil belum dapet yang istimewa oke bapun nih dana mancing mancing terus kita jumpa yang ini bro bagaimana sana jauh ini agak rumit ini banyak anu ya bro apa namanya agak susah banyak ranting oke oke ternyata bersembunyi di ranting kayu ternyata bersembunyi di ranting kayu ya ternyata babonya sembunyi di sana waduh sorry bro anu lumpur soalnya bro ah lumpur jatuh ya lumpur lumayan bunyinya bunyinya udah kenceng oh dimakan juga bro oke dimakan juga tuh udah ada mancing itu semoga nih lem juga harapannya yang penting coba oke 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 rakenuh bro oke oke bro kenapa nih pasti selalu disangkutkan kayak gini bro ada buru ikannya wah kena bro wah keting bro alah keting keting bro ketingnya ini fermentasi biasanya langsung disambar dua bun nah ini ini anu cupjetnya milm saya tunggu bro kok langsung gronjal gitu langsung bro oke bro setak bro setak bro apa ini kenapa ini bro bawang kecil bawang kecil bro alah bawang kecil aduh oke bro setelah rakeno bro waduh dua-duanya dipakan bro yang ini saya lepas dulu yang itu waduh waduh langsung langsung ya waduh langsung dimakan ya ini babi baung ya kita rilis ya oke ini anu nih milm nih tarjetnya ya disitu tarjet milm aduh wah oke kita tunggu nah ini baru babon babon baru bro dari tadi kita tunggu yang ini ah dari tadi kita tunggu yang ini bro nah ini mayam lah gitu besar lah dari tadi geser sana geser sini geser sana geser sini oke 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 yang itu masih nunggu cacing hitam oh oke kita tunggu tembuk dan ini mumpan andalan oke biasanya langsung disambar kalau ini bisa disi oke 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 bro Wah, hurrah, burung. Oke, bro. Kita coba asam lagi, bro. Kita tunggu, bro. Kok itu umben yang ini? Oke, bro. Strap, bro. Strap, bro. Ah, masuk ke kayu dia. Aduh. Aduh, strap, bro. Dua-duanya strap. Dua-duanya strap, bro. Dua-duanya itu. Aduh. Wah, di dua-duanya ini. Seih, 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 seih. Aduh. Yang ini sangkut masih, bro. Sangkutan. Aduh, kepi lagi. Wah, ini kencang menyangkutnya. Aduh, bro. Yang ini masih nyangkut, bro. Coba kita tunggu aja. Siapa tahu nanti anu dia. Siapa tahu nanti keluar sendiri, ya. Aduh, boleh strap. Dan itu ini. Oke, bro. Cacing cepat, bro. Gila, umpanan terbaik sepanjang masa. Aduh. Strap itu, ada ikan ya. Tapi buat dia anu. Yang kok di, apa namanya? Di ranting. Ayah ini kayak apa nih, bro? Oke, ya. Gila mancing. Mancing itu, kita tunggu dulu. Kita coba ke situ, bro. Biasanya bau-bau pun di situ, bro. Dan yang ini. Ini kita milam targetnya. Ya. Milam di sana. Oke, bro. Kita tunggu dulu. Bagaimana di antara dua ini? Gerimis, bro. Gerimis. Dimakan dua-duanya. Ah, kenapa ini? Oke, bro. Ayam itu masih dimakan lagi, bro. Aduh. Masih dimakan, bro. Sambil kita lihat ini. Oh, dimakan, bro. Tapi nggak ditarik-tarik. Makin hujan, makin aneh, bro. Makin gerimis ini. Tuh. Hujan, bro. Hujan. Hujan ini. Hujan. Kita siap-siap pulang dulu. Oke. Ini poinnya kita. Alhamdulillah. Lumayan lah. Oke ya. Ini kita di hutan. Karena mancing. Hujan, bro. Hujan.